menuju tak terbatas dan melampauinya samidi yang beringas tidak ada tandingannya Halo Sobat Nobar Selamat datang di Nobar Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Triple Frontier yang dirilis pada tahun 2019 dibintangi oleh Ben Affleck yang terkenal sebagai Batman di film superhero DC yang saya sangat suka tapi pembuat filmnya jelek-jelek kali ini dia akan memainkan peran yang jauh berbeda dari karakter Batman yang sudah melakat tersebut nah film kali ini menceritakan 5 orang mantan pasukan khusus yang merampok markas bos kartel narkoboy paling berkuasa di Mexico Meksiko maksudnya dan tentunya mereka harus melawan ratusan gangster bersenjata yang siap menjenggal mereka ya iyalah kan kartel pasti pakai senjata gimana sih ini penulisnya nah apakah mereka akan berhasil so tanpa berlama-lama lagi siapkan mata, telinga, dan anuan-anuan kalian semua Marik Tanobar dan inilah Triple Frontier film dimulai dengan memperlihatkan seorang mantan pasukan khusus bernama William yang sedang memberikan wejangan dan motivasi kepada para juniornya meskipun sudah pensiun tapi dia dianggap memiliki jasa yang besar selama bertugas dan sekarang dia telah menjadi motivator yang handal layaknya Mario Teguh di tempat yang berbeda kepolisian Meksiko sedang melakukan operasi pembersihan kartel narkoboy salah satu pihak militer yang ikut dalam misi ini adalah Santiago nah ini orangnya dia adalah seorang mantan pasukan khusus sekaligus sahabat William dan setelah pensiun dia memutuskan untuk beralih profesi menjadi konsultan bagi kepolisian Meksiko dalam misi ini dia dan rekan-rekannya telah melakukan pengintaian selama berbulan-bulan demi melancarkan operasi penggerebekan tidak lama kemudian mereka tiba di tempat persembunyian para gembong narkoboy dan sesuai dengan strategi mereka langsung memblokir jalanan lalu bersiaga sembari mengambil posisi menembak di atas gedung dari luar markas petugas meminta para anggota kartel untuk segera menyerahkan diri tapi walaupun sudah terkepung mereka tetap ngotot dan menyerang para polisi di tengah baku tembak Santiago bergerak maju dan masuk ke dalam gedung kosong sesampainya disana dia langsung menghancurkan markas kartel tersebut dengan satu tembakan Jitu akibat ledakan itu sebagian anggota kartel tewas dengan mengenaskan sedangkan yang masih hidup berhasil ditangkap oleh polisi kemudian seorang anggota geng bersedia memberitahukan tempat persembunyian bosnya asalkan dia dilepaskan si jamed lalu mengatakan bahwa bos besarnya bernama Lorea ah mari sebut saja samedi udah lama nih dia merupakan pemimpin kartel narkoboy yang selama ini diburu oleh pemerintah dan kepolisian Meksiko sementara itu para pemilih narkoboy ikut ditangkap dan dibawa ke kantor polisi ya iyalah tapi saat mereka akan dimaksukan ke dalam truk ada seorang wanita yang berhasil melarikan diri dengan kecepatan Suzuki Smash sayangnya Santiago kehilangan jejaknya karena wanita itu sudah tahu semua jalan tikus di wilayah tersebut setelah gagal menangkapnya dia memutuskan pulang ke rumah untuk beristirahat setibanya di rumah dia telah ditunggu oleh wanita yang sempat dia kejar dan ternyata wanita itu adalah teman sekaligus informan yang bernama Giovanna yang selama ini telah membocorkan informasi kartel kepada Santiago dia berpura-pura mengejarnya agar tidak dicurigai oleh polisi oh alah disini Giovanna memberitahu alasannya berada di tempat penyergapan rupanya dia sedang mencari adiknya yang dipaksa bergabung menjadi kurir narkoboy demi mendapatkan uang THR wanita itu lalu meminta agar Santiago mau membantunya melepaskan sang adik dari jeratan Samidi CS kemudian dia memberitahu markas Samidi yang tersembunyi di wilayah terpencil namun jika ingin menangkapnya Santiago harus bekerja sendirian karena para polisi tentu saja telah disogok oleh pihak kartel setelah mendengar penjelasannya Santiago memutuskan untuk membentuk timnya sendiri dan melakukan operasi secara diam-diam tanpa membuang waktu lagi dia segera mengirimkan email kepada sahabat-sahabat lamanya saat masih menjadi pasukan khusus tidak berselang lama dia pergi ke Amerika Serikat untuk mengajak mereka secara langsung dan orang pertama yang dia kunjungi tentu saja adalah William seperti biasanya Mario Tugu KW itu sedang memberikan motivasi kepada para juniornya dan ketika kelas motivasinya selesai dia langsung menyambut Santiago dengan hangat tanpa basa-basi William bersedia untuk bergabung dalam misi penangkapan Samidi asalkan Santiago mengajak mantan kaptennya yang bernama Tom tidak pakai Jerry dia adalah seorang ahli strategi yang pasti akan sangat membantunya dalam menjalankan misi di lain pihak Tom yang sudah tidak menjadi Batman kini beralih profesi menjadi sales penjual rumah namun akhir-akhir ini rezekinya sedang mampet karena rumah yang ia jual tidak kunjung laku padahal dia sedang membutuhkan banyak uang untuk biaya sekolah anaknya terlebih lagi dia baru saja dicerekan oleh istrinya dan dianggap tidak mampu menapkahi keluarga selesai bekerja Tom berancana pergi ke rumah mantan istrinya untuk mengantarkan putrinya ke sekolah tapi tidak disangka dia sudah ditunggu oleh Santiago meskipun senang karena bisa bertemu lagi tapi dia tahu bahwa Santiago pasti sedang membutuhkan bantuannya tanpa basa-basi Tom pun langsung menolak tawarannya selain menolak dia juga mengatakan tidak mau terlibat dalam aksi yang beresiko tinggi lagi intinya mah dia hanya ingin fokus menapkahi anaknya namun tentu saja Santiago tidak menyerah begitu saja dia bahkan ikut mengantarkan anak Tom ke sekolah sambil membujuknya untuk bergabung dalam kemisi ke dalam dalam misi kemisi ini lagi lah intinya ya dan jika Tom mau ikut dengannya maka dia akan mendapatkan uang jutaan dolar setara dengan gaji tentara selama satu tahun singkat cerita Santiago meminta diturunkan di arena tinju karena dia sudah memiliki janji dengan William sementara itu Tom berkata kalau dia akan menemuinya lagi setelah mengantarkan putrinya di tempat tersebut Santiago bertemu dengan adik William yang bernama Benny selain itu dia juga berjumpa lagi dengan Frankie sahabat lamanya dan ternyata mereka berempat adalah rekan tim selama bertugas di militer bersama Tom yang merupakan kapten mereka setelah pensiun Benny memutuskan untuk menjadi atlet MMA amatiran dan sebagai kakak William tentu selalu mendukung karirnya sedangkan Frankie yang dulunya pernah menjadi pilot jet tempur sekarang bekerja sebagai pilot sewaan termasuk menjadi pilot Susie Air disini Santiago mengajak mereka sekali lagi untuk ikut dalam aksi penangkapan Samidi dia juga meyakinkan teman-temannya bahwa misi ini akan disokong oleh kepolisian Meksiko dan apabila mereka berhasil membunuh Samidi mereka bisa mendapatkan bayaran senilai jutaan dolar yang pastinya hal ini akan membuat mereka kaya raya tanpa harus korupsi 271 triliun akan tetapi Frankie menolak tawaran menggiurkan itu sama seperti Tom dia juga tidak mau terlibat dalam kebrutalan lagi karena lisensi pilotnya baru saja dicabut gara-gara narkoboy di sisi lain Benny yang menyukai tantangan justru langsung menerima pekerjaan itu tanpa pikir panjang tidak berselang lama Tom datang menemui mereka berempat sambil menonton pertandingan Benny dia kembali mendiskusikan tawaran Santiago hingga pada akhirnya Tom dan Frankie sepekat untuk ikut beraksi tidak ingin membuang waktu kelimanya pun langsung terbang ke Brazil yang menurut Yovana si Jamet pasti bersembunyi di negara tersebut mereka berlima kemudian menuju markas Samidi yang terletak di hutan belantara tepatnya di arah utara rumahnya Neymar sesampainya di sana para petaran perang ini berpencar untuk mengamati penjagaan di dalam rumah namun Frankie terkejut saat tahu kalau Samidi tinggal bersama istri dan anaknya melihat itu dia menjadi ragu untuk bertindak karena tidak mau melukai orang yang tidak bersalah Santiago lalu mengatakan bahwa mereka harus memastikan kalau istri dan anak Samidi tidak ada di markas ketika misinya berlangsung tidak lama kemudian Yovana mendatangi markas tersebut untuk mengirimkan uang sembari menggali informasi untuk dilaporkan kepada Santiago di tempat ini Samidi ternyata menyimpan harta yang sangat melimpah karena usut punya usut dia tidak percaya dengan bank lalu wanita itu mengenemui bos kartel itu untuk melaporkan jumlah uang penjualan narkoboy ketika Santiago CS sedang mengamati situasi markas anggota kartel mulai berdatangan mereka berlima pun memutuskan untuk segera pergi sebelum jejaknya terlacak oleh para jamed malam harinya kelima sahabat ini berkumpul di sebuah bar sambil mematangkan rencana mereka dan sebagai ahli strategi Tom mengatakan dia butuh satu mobil lagi untuk mengangkut uang milik Samidi jadi selain menumpas si jamed dia juga ingin merampok seluruh hartanya Santiago Santiago lalu berkata kalau dia akan meminta bantuan Yovana untuk mencari mobil tersebut di grup Facebook rental mobil Brazil pada awalnya kepolisian Meksiko akan menjemput mereka di perbatasan kemudian uang Samidi akan dibawa menggunakan pesawat akan tetapi Santiago tiba-tiba mengubah rencananya dan dia mengatakan lebih baik mereka bergerak sendiri dan membagi semua uangnya secara merata dan disini akhirnya terungkap kalau dia telah membohongi teman-temannya karena sejak awal misi ini tidak berkaitan dengan polisi Meksiko jadi secara tidak langsung ini adalah misi ilegal mengetahui itu Tom dan yang lain pun terlihat kecewa namun Santiago berusaha meyakinkan mereka bahwa misi ini sangat penting untuknya agar bisa menyelamatkan adik Yovana serta mengambil uang Samidi untuk kebutuhan hidup masing-masing setelah mempertimbangkannya dengan matang akhirnya keempat veteran ini memutuskan untuk melanjutkan misi mereka lagi pula mereka sudah terlanjur berada di Brazil Tom lalu berkata mereka membutuhkan sebuah helikopter untuk melarikan diri beruntung William memiliki seorang kenalan yang punya bisnis rental helikopter jadi mereka tidak perlu mencari ke tempat lain besoknya Santiago menemui Yovana di sebuah pasar dia memintanya untuk mencarikan satu mobil dan membawanya ke rumah Samidi dengan begitu dia bisa melepaskan adiknya selain itu Santiago juga berjanji akan memberikan sebagian uang hasil curian untuk ongkos kabur ke nganju ya? ya saya akan ambil terima kasih singkat cerita Santiago mengajak timnya ke sebuah tempat untuk menunjukkan sebuah kontenar dan ternyata kontenar tersebut berisi banyak berbagai macam senjata yang dibeli dari mamat gam shop jabang berajil namun Tom tiba-tiba merasa ragu dengan misi yang akan dilakukannya dia sangat takut rencananya gagal dan tidak bisa menemui putrinya lagi melihat sahabat kecemas Santiago pun berasa menenangkannya dan mengatakan bahwa misinya pasti akan berhasil dan dia pasti akan bertemu putrinya lagi nantinya Tom juga akan membawakan uang yang banyak untuk membiayai sekolah anaknya setelah mendengar perkataan Santiago Tom kembali percaya diri kemudian dia bertanya kepada teman-temannya apakah ada yang ragu dengan rencana yang telah dia buat pada hari yang sudah ditentukan para pensiunan tentara ini pun memulai aksinya sejak jam 5 subuh mereka sudah stand by di luar markas samedi lalu mereka menunggu istri dan anak bos kartel narkoboy itu keluar dari markas bersama para pengawal dengan begitu pengawal yang tersisa tidak sebanyak sebelumnya setelah itu Yovana mengantarkan uang penjualan lagi dan kali ini dia membawa dua mobil sesuai dengan permintaan Santiago di lain pihak William memastikan bahwa situasinya sudah aman dan menyuruh rekan-rekannya untuk beraksi karena tidak dijaga dengan ketat akhirnya mereka bisa masuk ke dalam markas tanpa ketahuan lalu secara diam-diam mereka mulai menghabisi para penjaga satu persatu sesudah mengamankan semua penjaga mereka bergegas mencari samidi dan berangkas miliknya tapi anehnya si jame tidak berada di sana bahkan uangnya yang akan mereka rampok juga menghilang menurut Benny sih Yovana telah berhianat dan mengambil semua uangnya namun Santiago tidak percaya dengan perkataannya dan Yovana menurutnya tidak akan mungkin membohonginya selain itu dia juga sangat yakin kalau uangnya masih ada di dalam markas tersebut berkat penciumannya yang setajam mulut tetangga dia mencurigai sebuah dinding yang ada di sana dan tanpa pikir panjang Santiago pun menghancurkannya saat itu juga melihat uang yang sangat melimpah mereka pun langsung mengangkut semuanya ke dalam mobil yang telah disiapkan oleh Yovana saat mobilnya hampir penuh William meminta rekan-rekannya untuk segera pergi akan tetapi Tom yang butuh uang lebih banyak ingin membawa semua uangnya walaupun mobilnya sudah penuh menurutnya mereka masih memiliki waktu yang cukup untuk mengangkut beberapa tas lagi meski sempat berdebat akhirnya mereka pun menuruti perintah Tom lagi pula uang sebanyak ini akan susah didapatkan meskipun ikut acara super deal selanjutnya Santiago ingin memastikan keberadaan Samidi dia ingin menghabisi mafia itu lalu membakar markasnya dia bersama empat temannya pun mengecek semua ruangan namun tiba-tiba setelah menghabisi Samidi mereka berlima bergegas pergi tapi sialnya ada beberapa anggota kartel yang masuk ke dalam markas mau tidak mau mereka pun harus membrutal dan menghabisi semua jamet yang ada saat akan melarikan diri mereka berpapasan dengan istri dan anak Samidi tapi untungnya wanita itu tidak mencurigai pergerakan mereka alhasil Santiago CS pun berhasil keluar dengan aman kemudian mereka pergi ke sebuah tempat di sana Yovana dan adiknya telah menunggu tidak berselang lama sebuah helikopter mendarat sesuai dengan pesanan William tanpa membuang banyak waktu mereka pun mengangkut semua uang tersebut sebagian dimasukkan ke dalam helikopter dan sisanya akan dibawa menggunakan jaring mereka lalu bergegas menuju laut Brazil rencananya Santiago CS akan kabur menggunakan kapal yang sudah disewa sebelum mencapai tujuan Yovana dan adiknya memilih untuk turun di pinggiran kota mereka berniat untuk melarikan diri ke nganju dan memulai hidup baru di sana wanita itu pun mengucapkan salam perpisahan kepada Santiago sambil memperingatkannya bahwa bahaya akan segera datang karena bagaimanapun juga anggota kartel pasti akan balas dendam atas kematian bos mereka setelah melakukan perjalanan semalam Santiago dan kawan-kawan pun sampai di pergunungan bersalju sebagai pilot yang berpengalaman Frankie mengatakan kalau helikopter itu tidak akan bisa melewati puncak gunung karena beban yang diangkut terlalu berat ditambah lagi dengan dosa-dosa mereka dan dengan terpaksa Tom meminta William dan Benny untuk membuang sebagian uangnya sayang banget sih namun sayangnya walaupun beban telah berkurang helikopter itu tetap tidak bisa melewati puncak gunung dan yang lebih parahnya lagi Frankie mulai kehilangan kendali sebab mesinnya mengalami kerusakan di tengah situasi yang sangat menegangkan mereka memutuskan untuk menjatuhkan beberapa tas lagi lalu setelahnya Frankie terpaksa melakukan pendaratan darurat di tengah kebun milik warga dan tidak disangka kebun itu ditanami daun harum milik Samidi dan selain itu semua petani di sana juga merupakan anak buahnya alhasil Santiago dan Tom mencoba bernegosiasi supaya bisa mengambil uang mereka kembali namun para petani mengatakan barang apapun yang jatuh di atas tanah tersebut maka otomatis akan menjadi hak milik mereka benar juga sih akhirnya kedua pihak pun terlibat aduk bacot sampai membuat Tom terpancing oleh salah satu warga dan inilah yang terjadi gara-gara kejadian tadi Santiago segera menemui kepala desa untuk meminta maaf atas kematian warganya dia sangat menyesal atas perbuatan rekan-rekannya yang telah lepas kendali selain itu dia juga memberikan uang ganti rugi untuk keluarga korban sekaligus membeli keledai milik penduduk setelahnya mereka berlima melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju laut sebelum mereka pergi seorang pemuda mencegat mereka untuk membalas dendam atas kematian ayahnya yang ditembak oleh Tom tapi di saat yang bersamaan kepala desa menyuruhnya untuk memaafkan mereka selanjutnya para petaran perang ini masuk ke hutan belantara dengan mengandalkan William yang memiliki keahlian dalam navigasi dan tidak pernah salah saat membaca google maps jadi mereka tidak akan mungkin tersesat tidak berselang lama hujan deres turun dan memaksa Santiago C.S. untuk berhenti sejenak agar tidak kena angin duduk saat sedang berdiri di sisi lain Frankie merasa sangat bersalah atas pembunuhan para petani tadi padahal mereka hanyalah orang-orang tidak bersalah yang diperbudak oleh Samidi melihat temannya gusar William pun berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau kesalahan itu ditanggung bersama-sama ketika hujan berhenti mereka kembali meneruskan perjalanan selain hutan yang rimbun mereka juga harus melewati sungai yang alirannya sangat deras sampai akhirnya mereka tiba di jalan sempit di pinggir jurang yang membuat salah satu keledai terjatuh alhasil Tom pun marah-marah kepada Santiago yang tidak bisa menjaga keledainya dengan baik tidak hanya itu mereka juga dihadapkan dengan perbukitan batu karena tidak bisa menuruni tumpukan batu yang terjal William menyuruh Benny melepaskan keledainya di lain pihak Santiago dan Tom bekerja sama memedahkan tas uang dan di momen ini mereka berdua saling memaafkan atas kejadian tadi malam harinya mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu kemudian Benny membakar sebagian sebagian uangnya untuk menghangatkan diri sebab disana tidak ada warung yang menjual wedang jahe krik 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 walaupun sempat terkejut atas tindakannya tapi mereka berempat justru tertawa mereka bahkan membiarkan Benny membakar lebih banyak uang daripada harus mati kedinginan orang kaya mah bebas bos keesokan paginya saat mereka memindahkan uang mereka tiba-tiba diserang dari kejauhan dan suasana pun berubah menjadi sangat mencekam lalu secara perlahan Santiago CS bergerak menuju atas untuk menemukan posisi pelaku naasnya Tom tidak menyadari kedatangan seseorang dari belakang melihat kematian sahabatnya Santiago dan yang lain pun tampak sangat bersedih setelah kehilangan sang kapten mereka sepakat membawa mayatnya pulang ke rumah dan memberikan sebagian uang kepada keluarganya tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan William pun menurut salah satu di antara mereka untuk pergi ke laut dan mengecek posisi kapalnya yang akan digunakan untuk pulang terlebih lagi mereka sudah terdampar selama lima hari disana dan jika menunggu lebih lama lagi mereka akan mati kelaparan mendengar hal itu Benny menawarkan diri untuk mengecek kapal tersebut ketika menunggu Benny kembali Frankie meminta agar sahabat-sahabatnya mau meredam emosi masing-masing apalagi di situasi seperti ini mereka harus selalu kompak dan sekarang tujuan mereka bukan hanya membawa uang hasil rampokan melainkan juga memakamkan jasa Tom dengan layak besoknya Benny kembali dengan selamat dia lantas mengatakan kalau pemilik kapal masih menunggu tapi mereka harus bergerak cepat selain itu dia juga memberitahu kalau anak buah Samidi sedang mencari keberadaan mereka di sini William mengusulkan untuk membuang semua uangnya agar tidak menghambat perjalanan namun Santiago tidak setuju dengan ide gila tersebut intinya dia tidak ingin usahanya sia-sia dan tetap akan membawa seluruh tasnya tapi menurut William uang itu sudah tidak penting lagi jika dibandingkan dengan nyawa mereka dan juga jenazah Tom akhirnya mereka mempertimbangkan perkataannya dan Santiago pun setuju dengan ide William setelah berjalan sehari semalam mereka sampai di pantai terdekat namun ternyata ada anak buah Samidi yang sudah menunggu mereka di sana dan sebelum ketahuan Benny pun berenang untuk mengecek kapal mereka sementara itu yang lain terus berjalan di daratan dengan sangat hati-hati agar pergerakannya tidak diketahui oleh musuh sialnya salah satu anak buah Samidi mencegat mereka bertiga dan tanpa basa-basi Santiago CS pun langsung mengikatnya lalu membajak mobil yang dibawa oleh si Jamet mereka lalu bergegas pergi ke arah pantai karena Benny akan menjeput mereka menggunakan kapal tapi lagi-lagi anak buah Samidi berusaha menjegal mereka dan aksi kejar-kejaran pun tidak dapat dihindari berkat kerjasama yang epic mereka akhirnya mampu melarikan diri dengan selamat keempat veteran ini kemudian singgah di Meksiko sebelum pulang ke rumahnya masing-masing di sana mereka menemui seorang notaris yang dikenal Santiago untuk mengurus pembagian uang hasil rampokan yang tersisa 5 juta dolar yang artinya masing-masing dari mereka akan mendapatkan 1 juta dolar namun secara mengejutkan William justru menolak uang itu dan memberikan semua bagiannya kepada keluarga Tom menurutnya uang tersebut akan lebih berharga jika digunakan untuk membiayai sekolah putri dari kapten mereka melihat tindakan William Santiago dan yang lain pun ikut menyerahkan uangnya untuk keluarga sang kapten sebagai bentuk penghormatan mereka di akhir film keempat sahabat ini memutuskan berpisah dan kembali ke kehidupannya masing-masing sebelum pulang ke Amerika Serikat William memberikan sebuah catatan kepada Santiago rupanya catatan itu merupakan titik koordinat dimana mereka menjatuhkan sebagian uangnya jadi kalau sedang butuh pulus untuk membeli beras bulog dia bisa langsung mengambilnya dan film pun tamat dengan good ending film ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan terkadang kita harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi jadilah teman yang baik jangan hanya datang ketika lagi butuh duit segitu dulu untuk hari ini saya Toby mewakili orang yang janji olahraga setelah lebaran tapi tetap hobi rebahan mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati